Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau menanggapin wawancara antara TV One dengan komisaris PT. Pelni, Kang Dede, yang konon punya tweet seperti ini. Dan dilanjutkan dengan tweet yang kedua, yang merupakan reply dari tweet yang pertama, yang bunyinya seperti ini. Kalau kita bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita bisa simpulkan bahwa pembatalan kajian dan pencopotan orang-orang yang terlibat dalam mengadakan kajian ini dalam internal pelni, berarti memiliki dua isu. Yang pertama adalah karena tidak ada izin, yang kedua adalah karena pematerinya dianggap radikal. Dan itu terungkap juga di dalam wawancara TV One. Bahwa tidak ada izin, yang kedua belum disetujui acara itu oleh manajemen, yang itu disampaikan gitu loh. Meskipun sebenarnya Kang Dede tidak bisa menjawab di part yang keduanya. Lalu pertanyaan saya, apa yang salah pada diri pencerama ini? Saya minta bukti apa buktinya mereka radikal. Oke, saya tanggapin. Pertama, kalau isunya adalah soal perizinan, tidak ada masalah. Anda membatalkan karena isu perizinan. Tapi lucunya, dalam wawancara dengan TV One, ketika ditanya apakah ini kajian insidental atau karutinitas, dijawab ternyata rutinitas. Artinya ada sebuah budaya yang sebenarnya biasa terjadi untuk mengadakan pengajian ini dalam internal pelni. Tiba-tiba, kajiannya dibatalkan karena isu perizinan. Berarti kan ada sesuatu yang aneh di situ. Yang kedua, ternyata isunya adalah radikalisme. Dan ini sangat tergambar dalam tweetnya Kang Dede ini. Kalau memang isunya adalah radikalisme, berarti Anda punya tanggung jawab terhadap dua. Pertama, Anda bertanggung jawab terhadap kehormatan dan baiknya nama orang-orang yang Anda tuduh sebagai orang-orang radikal. Sudahkah Anda melalui proses pembuktian dari apa yang Anda tuduhkan? Karena kalau kita melihat data digital yang jumlahnya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan, Anda akan dapati justru sebaliknya. Ustaz-ustaz seperti yang disebutkan di dalam pamplet adalah orang-orang yang anti terhadap radikalisme dan justru membantu pemerintah, khususnya kepolisan, dalam memberantas keradikalisme dan terorisme di negeri ini. Anda bisa lihat pamplet-pembelajiannya, rekaman-rekaman pengajian di kepolisian, bahkan di kantor gubernur Salawisi Selatan. Yang kedua, Anda bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dicopot. Nafkah mereka, nafkah keluarga mereka. Karena seperti yang Anda katakan, mereka memiliki posisi yang baik, yaitu Vice President dan seorang Supervisor. Ada berapa, Kang? Mungkin pejabat di PELNI yang dicopot dari jabatannya. Dan jabatannya ini siapa mereka? Levelnya Vice President. 50 sama satu Supervisor. Lucunya juga, di dalam wawancara dengan TV One, justru disebutkan bahwa mereka belum dicek kebenarannya keterlibatannya dalam radikalisme itu. Ketika ditanya oleh news anchornya TV One, apakah sudah di-crosscheck keterlibatan mereka atau mungkin track record dalam radikalisme, jawabannya belum pernah di-crosscheck sebelumnya. Sebelumnya ada teridentifikasi, mungkin mereka pernah punya track record apa sebelumnya, sehingga mungkin apa yang mereka lakukan? Belum kecek, karena memang sudah terlanjur rame. Ini adalah sebuah tindak kezoliman. Yang kezoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Bagi siapa yang melakukan? Saya tidak mengatakan radikalismenya. Pak Anwar harus menggaris bahwa yang saya sudah sampaikan dari awal tadi, bahwa saya sudah sampaikan tentang aturan yang ada di perusahaan, Pak. Terima kasih telah menonton!